nah anehnya itu kita nggak tahu nih tiba-tiba kabut itu kayak apa ya kayak ngasih jalan terbuka nih terbuka atau kita sudah ada di tengah-tengah surya kencana itu di depan tenda itu ada satu sosok dia itu duduk di atas batu sambil pegang tongkat dengan ikat hitam disini gua dipanggil sama Mbah lu semua jangan ikut campur gua ini disuruh tinggal di sini suruh ngejagain di sini Halo sahabat misteri jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata dengan arah sumber yang mengalami langsung kejadiannya ini dia misteri nyata tanpa rekayasa kali ini kita kedatangan seorang saksi misteri yang akan bercerita mengenai pengalaman gaibnya kita perkenalkan dengan nama Bang Adon gimana kabarnya Bang Adon sehat Alhamdulillah sehat sehat Bang Adon ini adalah seorang penggiat alam dia mempunyai cerita mengenai pendakian di gunung gede bersama rekan-rekannya Mas Haran ada cerita apakah dibalik semua ini silahkan ceritakan pengalaman misteri anda Bang Adon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam masari makasih Pak Ganis udah saya diundang juga untuk di menceritakan lah kita sawah-sawah ceritakan kita sharing nanti saya ceritakan pendakian saya waktu itu di gunung gede ya ya mudah-mudahan nanti dari cerita saya ini kita bisa ambil hikmahnya ambil pelajarannya bagaimana sih cara kita ada di alam bebas jadi saat itu di tahun 2002 2002 itu saya baru kira-kira baru semester dua lah baru semester dua kita berkumpul dengan teman-teman satu angkatan itu baru masuk di kampus salah satu kampus swasta di Tangerang itu Universitas Paramita Indonesia dan saat itu kebetulan di sana belum ada namanya teman-teman di pecinta alam saat itu saya mungkin hanya hanya dua orang untuk satu angkatan itu udah kita gabung dengan senior-senior ada beberapa mungkin cuma satu level di atas kita lah angkatan itu ada tiga orang di sana nah kita berkumpul barang-barang nah saat itu mungkin kita hanya iseng-iseng lah ngobrol-ngobrol iseng gimana coba kalau kita buat di organisasi di kampus ini nah setelah buat kita buat itu ngobrol-ngobrol dan tidak sengaja ada salah satu senior kita juga dan mengajak yaudah ayo sebelum kita buat itu kita biar tahu dulu lah apa sih kita pedakian itu seperti apa jadi sebelum jauh nih sebelum jauh kita buat organisasi itu waktu itu saya berlima kumpul saya Wahyu Rizky terus Wawan Jeprit dan Ujang waktu itu lima orang dan mungkin kita buat yaudah coba kita jalan deh barang-barang kita berlima saat itu kondisinya mungkin kita juga belum terlalu kenal ya jadi dari lima orang ini juga kita belum memang belum belum bener apa kumpul barang atau nokrong belum 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 begitu lama lah kita saling kenal itu oke kita persiapkan kita buat disitu persiapkan untuk untuk pendakian di gunung gede karena itu pertama kalilah untuk saya ya pertama kali naik gunung dan itu sih menurut cerita-cerita juga gunung gede lumayan termasuk gunung yang tinggi untuk di daerah di Jawa Barat awalnya memang pendakian itu kan ya satu kita untuk belajar nih kita anak baru lah baru lulus SMA terus masuk ke wilayah ke kampus gitu ya ke seorang mahasiswa dan mungkin untuk rencana pendakian itu satu kita biar tahu dulu nih apa sih kalau nanti kita untuk pendakian itu apa sih bisa kegiatan apa yang bisa dilakukan di sana gitu ya Nah untuk mungkin salah satunya juga kita biar-biar sama-sama ini nih biar lebih akrab lah biar lebih akrab untuk kedepannya juga kita bisa niat kita ya itu kita buat organisasi lah untuk di kampus itu itu buat organisasi ayo nah dengan cara seperti itu mungkin kita jadi bisa saling mengerti nih salah satu dari kita yang berlima ini bisa saling mengerti dan saling bisa-bisa tahu siapa diri kita semua gitu nah setelah dari situ prepare ya kurang lebih sekitar satu mingguan lah kita akhirnya pergi cuman memang saat itu sebelum pergi kita ada melakukan kegiatan dulu kegiatan sosial lah untuk di kampus nah dari berangkat dari dari setelah prepare semua siap kita saat itu kalau seberangkat itu hari Jumat hari Jumat tahun 2002 itu bulannya agak-agak lupa saya bulannya apa itu nah kita persiapkan dari sini oke kita berjalan nah cuman mungkin untuk apa untuk kesana kejadian disana mungkin udah ada sedikit piraset lah dari kita nih yang berlima ini ada gak ngerti kenapa tiba-tiba dari kita berlima oke kita persiapkan dulu semua itu ada sedikit ada sedikit apa ya konflik lah ada sedikit konflik gak ngerti konfliknya seperti apa cuman kayak agak seperti main diem-dieman nih antara dua orang itu yang terkemari si Jepri dan si Ujang ini agak diem-dieman nih ya cuman kan kita dalam perjalanan itu dibawa enjoy nih kita berangkat setelah sholat Jumat terus dari sini sih kita naik umum ya angkatan umum ya dari naik angkot terus ke kampung rambutan kampung rambutan kita langsung ke puncak nah disaat disaat di angkot sendiri tuh di bis ya di bis itu disaat bis itu pun jadi kayak kayak nggak saling kenal kayak nggak kenal nih agak-agak bingung juga kita berangkat bareng tapi kok kayak di bis kayak nggak begitu saling kenal nggak ngobrol lah nggak apa kita diem-diem semua nah sampai kesana sekitar sore lah sore disana sekitar hampir jam limaan kita datang nah untuk pendakian sendiri kita nggak tahu treknya lewat mana nih cuman ada teman kita satu yang Mas Wahyu itu dia sudah tahu treknya nah coba kita sambil kita turun dari bis itu langsung ngobrol langsung kita naik pendakian lewat jalur Gunung Putri aja oke naik Gunung Putri setelah sampai kita di pos di pos apa masuk gitu ya pos masuk di Gunung Putri itu kita ngobrol-ngobrol gimana mau lanjut apa nggak bentuk pendakian ini karena memang ya itu tadi saya bilang saat kita berjalan kesana itu kayak agak sedikit agak komplik cuman kita nggak tahu nih apa komplik ini terjadi apa gitu cuman kayak kita pada saling nggak kenal memang saat itu dua-dua teman saya ini ya Ujang dan Jebri ini agak begitu kurang inilah jadi kayak nggak kenal padahal kita nongkrong bareng kita berangkat bersama juga nah setelah dari sana kita saya kumpulkan lagi coba gimana mau langsung berjalan atau tunggu nanti malam dan akhirnya untuk apa mencairkan suasana nih mencairkan suasana ini kita nggak langsung naik disitu di pos itu kita kumpul dulu lah kita ngopi dulu selalu sampai Maghrib ya Maghrib selesai nah itu kita naik karena pendakian kan jadwal kira-kira target kita itu jam 12 malam sudah ada di puncak perhitungan itu kan sekitar enam jam perjalanan lah dari situ ya Maghrib tapi ternyata ya itu dari pirasat atau apalah jadi agak mundur-mundur terus tuh mundur-mundur terus akhirnya kita baru berangkat itu jam 9 malam jam 9 malam dengan kondisi juga agak karena kita saya orang awam itu ya untuk pertama kali kita naik gunung itu jadi agak-agak lumayan juga lah lihat trek itu agak lumayan apa agak capek juga nah akhirnya kita pasaran tuh oke deh sebelum 12 kita udah harus udah berangkat berangkat sih jam 9-10 kita langsung berangkat naik ke atas dan tak kenapa tuh dari situ yang tadi kita diam-diaman nah mulai lagi lagi nih komplik kayak gitu nih komplik lagi dan sampai kalau nggak salah itu di sekitar hutan pinus nah di pinus itu karena ya seperti itulah kita tidak bisa koordinasi dalam arti biasanya kalau kita dalam perjalanan nih selalu misalkan absen ada berapa orang kita 12345 nah ada sedikit tidak mengikuti aturan itu nih kadang berhitung kita ada leader di depan gitu kan leader dan saat itu Mas Wahyu lidernya coba itu berhitung nah ternyata ada yang enggak mengikuti aturan itu akhirnya kita berhenti di hutan pinus dan entah kenapa gitu ya suasana juga disitu agak sedikit berkabut atau agak-agak Hai dingin lah kita dingin nah itu hampir rata-rata semua nggak sengaja kita duduk tidur semua tidur terlelap semua karena kita juga tidak tidak sempat bikin bipak atau bikin kemah itu tak apa tenda itu kita nggak sempat juga tiba-tiba bangun itu pagi-pagi kita udah masing-masing ada yang dibawa pohon ada yang di tengah jalan jalan-jalan setapak gitu ya jalan setapak bangun-bangun ya itu bangun itu kita pagi pagi jam sekitar jam 8-8 dan itu pun kita bangun itu dibangunkan sama teman-teman pendaki lain yang lewat tuh yang lewat bangun setelah itu oke kita coba mencairkan suasana lagi kita kumpul bareng lagi gimana nih mau dilanjut atau enggak gitu kan udah sedikit apa kita ada bahasa juga ada sedikit yang bilang capek lah atau apa tapi tetap kita pasakan untuk berjalan eh sama ekspedisi ini atau pendakian ini untuk perbekalan itu persiapannya untuk berapa malamkah berapa hari kah di gunung gede awalnya itu sih kita rencana memang disana ada tiga hari ya tiga harianlah untuk disana nah untuk satu lagi karena kita juga awam baru pertama kali itu naik gunung kan jadi teman-teman juga seadanya aja nih kita apa sih yang kita bawa-bawa butuh kayak tenda mungkin kita tidak juga kita hanya mau satu botennya satu terus ya perbekalan untuk tiga harian lah untuk kita bawa beras atau naik sana nah terus setelah dari 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 pinus itu kita agak lama tuh disitu tapi Nus kita paksa jalan terus jalan nah karena kan target itu kita sebenarnya 6 jam perjalanan tapi entah kenapa dari pagi itu kita jam 8 udah mulai persiapan terus jam 9 kita naik itu dalam perjalanan itu ya tadi jadi ada entah kenapa konflik itu sebenarnya kita konflik nggak ada kita berantem nggak ada marah kita juga nggak ada dari awal nggak pernah ada cuman saat itu kenapa kok egois mereka masing-masing itu kayak kelihatan itu kelihatan dan tiba-tiba juga pas tengah hari harusnya kita sudah pertengahan sudah mau ke waktu itu sih apa kita larinya pasti ke surya kencana dulu nah nah disana itu tiba-tiba kok jam 12 itu masih jauh lah masih jauh nah kondisi juga tiba-tiba kabut tebal tebal di sana ya dari dalam perjalanan itu kita nih jadi bukan satu kayak bukan satu grup jadi kayak masing-masing nih ada yang mau jalan duluan ada yang santai di belakang juga atau lainnya juga nah posisi di saat itu antara leader dan teman-teman nih agak-agak bisa nih jadi saya waktu itu posisi agak di tengah posisi saya agak di tengah karena di depan tuh Wahyu itu Rizky saya tengah terus JP dan Ujang di tengah ini saat di tengah ini kok jadi agak sedikit apa ya ada keanehan-anehan cuman yang aneh itu dari JP sama Mas Wahyu saat itu gelap terus dengan arahan dari dari apa dari leader leader itu harusnya kan diarahkan nih gelap itu cuman stop dulu atau seperti apa karena kita sedangkan jangan lihat kondisi ya kondisi seperti seperti apa cuman kok Wahyu ini untuk untuk apa menginstruksikan itu enggak ada enggak ada jadi selalu perjalanan itu selalu bilang rame 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 gitu mau jadi di setiap pas saat kabut itu tebal ya harus itu bang agak rame rame jadi banyak orang udah tenang-tenang ada banyak orang sedangkan posisi itu gelap itu kita cuma berlima nih berlima jadi segitu itu pun kita enggak deketan jaraknya itu sekitar dua meter tiga meter itu agak jauh-jauh lah mungkin ya naluri saya aja kali ya naluri saya pribadi akhirnya saya lah yang bulak balik nih saya ke ke leader ini supaya jangan tertinggal dan ke belakang pun jangan sampai ketinggalan gitu akhirnya bulak balik dan ternyata saya ke depan ke leader ini bilang rame aman walaupun kabutnya agaknya udah aman udah nggak salah sedangkan kondisi itu ya kita kabut ini aneh-anehnya itu jarak pandang kita tuh nggak 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 bisa ya terbatas lah sekitar dua meter dua meter dua meter setengah lah itu bisa kelihatan tapi di jauh dari sana jadi saya ketemu leadernya bang pelan-pelan maksud saya informasi karena belakang takut tertinggal tuh saya ke sana ternyata di belakang saya nggak kelihatan saya stop saya stop itu cuman tetep leader kita bilang kok rame kok di sini tenang aja aman atau dia saya balik lagi ke belakang nah di belakang pun ini Mas Jepri ini dia apa ya jadi agak sedikit-dikit bahasanya agak-agak ngebleng gitu agak ngebleng jadi bingung dia mau kemana mau kemana ngebleng jadi lebih banyak berhenti dibanding yang untuk yang lain ya yang lain kan masih jalan terus akhirnya dengan inisiatif saya sendiri saya ambil tali ke leader ke tali dan kita itu diikat semua diikat semua karena takutnya ya satu kondisi karena kabutnya gelap gitu kan pandangan kita terbatas nah kita kita ikat tali tuh nah itu pas saat masuk sebelum kita nggak sadar ternyata kita sudah mau dekat ke surya kencana nah saat pas untuk di banyak yang sedikit rimbun lah karena kita terhalang kabut jadi kita nggak tahu nih posisi kita ada di 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 mana gitu apa sudahkah sedekat dengan surya kencana kah atau memang masih jauh dari sana kita nggak tahu ke saat itu kita jalan beriringan dengan diikat tali itu belakang itu jatuh sempat jatuh sempat jatuh berhenti kita stop disitu dan kita sempat berpikir juga wah ada apa ini kita lanjut atau enggak sempat juga disitu komplek disitu coba kita stop kita sekitar ada 10 menit lah kita stop dulu disitu coba pikir gimana dan ternyata kabut itu belum belum tetap hilang itu kabut masih ada ya dengan karena mungkin kita perjalanan ini kok jauh belum sampai-sampai gitu ya kemungkinan berpikir wah mungkin kita udah dekat nih bentar lagi kita mau ke puncak ya udah kita lanjutkan nah kita lanjut terus kita oke kita jalan deh jalan semua jalan terus ngikutin walaupun gelap kabut itu jalan terus nah anehnya itu kita nggak tahu nih tiba-tiba kabut itu kayak apa ya kayak ngasih jalan terbuka nih terbuka tetap tahu kita sudah ada di tengah-tengah surya kencana di lapangan yang luas itu kita tiba-tiba ada disitu ternyata pintu untuk di apa di arah hutan ke surya kencana itu udah kita lewati jauh kita melak malah sudah mau arah ke kawahnya kawahnya itu sekitar sore lah sekitar jam tigaan itu kita tahu-tahu di sana sedangkan harusnya perjalanan itu cuma 6 jam karena kita ngeliat itu tiba-tiba ada di sudah di tengah-tengah padang edelwis ini kita nggak ada tempat untuk nge-camp karena angin kan agak lumayan besar kita kembali lagi kita balik lagi ke tempat perbatasan itu antara pintu hutan apa yang menuju ke Gunung Putri dan surya kencananya nah kita buka tenda di sana dengan sedikit mungkin ya tadi bahasa komplik sih nggak nggak ada komplik ya cuman memang masih agak seperti itulah kita nggak lebih banyak diam dibanding komunikasi ya kita inisiatif masing-masing kita ada yang buat tenda atau masak nah sebagainya itu nah disitu sambil santai-santai kita ngopi bareng apa ini tiba-tiba agak sedikit grimis sedikit grimis kita masuk tenda lah semua ya kan masuk tenda dan pada iseng kita ini nah temen juga ada yang bawa kartu itu juga kan main gaple ya udah yang bertiga ini main gaple yang berdua itu kita ngobrol di dalam tenda lah kita dalam tenda itu nah tiba-tiba tuh jepas kurang lebih jam 6 itu tiba-tiba teman kita itu yang namanya mas Jepri langsung ngamuk sampai itu hampir apa ya sampai keluar-luar lah sampai keluar-luar sampai ngamuk juga pas persis jam 6 itu jam 6 itu dia keluar langsung kita juga panik semua langsung kita kejar juga udah kejar kita langsung sampai tangkep dia dia cuma teriak minggir-minggir semua gitu minggir lu minggir lu udah langsung dia keluar kita hajar udah dapet kita masukin tenda lagi cepat-tepat tuh dia masih ngamuk-ngamuk cuman dari bahasa itu kita bingungnya gini ini maksudnya apa gitu kita nggak tahu dibilang kesurupan pun dia karena masih sadar gitu kan tapi dia cuma berbicara itu minggir-minggir semua minggir minggir setelah minggir nah langsung karena dia terlalu berontok-berontok sampai tenda juga udah akhirnya dengan inisiatif itu kita ikat semua tuh kita ikat kakinya ikat sampai balen semua diikat kalau kan ya mohon maaf ya jadi untuk dari kita itu kan mungkin berbeda keyakinan menurut keyakinan jepri agak apa keyakinan berbeda dengan dengan saya tuh kan kita ada dia betah keyakinan sama dengan Mas Wahyu itu nah saat itu kita juga panik bingungnya harus seperti apa gitu kan harus gimana nih teman kita kayak gini ngamuk-ngamuk setelah banyak-banyak mikir coba agak diam juga walaupun sambil kita pegang sambil merontok-merontok aja cuman yang kita aneh itu cuma teriak-teriaknya itu aja minggir semua minggir lu semua minggir lu semua gitu nah hampir juga itu kelepas kita pegang semua yang berempat ini kita pegang masing-masing nah masih Mas Wahyu coba deh mungkin karena keyakinan sama dengan Mas Wahyu coba minta di apa doain gitu apa seperti apa coba nah kita udah berusaha berontak cuman nggak bisa gitu kan di saat itu saya mungkin ya balik lagi mungkin atau saya nggak tahu ada di diri saya tiba-tiba ada ada inisiatif saya sendiri untuk tawasulan saat itu akhirnya dengan mereka sambil ditenangkan sama teman-teman yang lain saya coba tawasulan seperti itu coba dan kena ada sedikit pelajaran lah di rumah gitu kan di rumah dan yang anehnya itu tahu untuk tawasulan kita sebutkan nama nih gitu sebutkan nama saya bawa misalkan saya saat itu mungkin karena biasa untuk setelah sholat atau sembahyang itu kita bawa tawasulan seperti itu nah setiap saya sebut nama orang yang untuk apa saya minta karomahnya gitu untuk jaga diri saya misalkan saya minta Prabu Siliwangi nah yang teman saya Mas Jepri langsung teriak siapa lu? siapa lu? ngapain lu dekat-dekat gua? nah terus saya minta lagi siapa lagi karena kalau saya biasa ke leluhur ya leluhur ya minta Radu Masa Muhammad hadir dia teriak lagi ini siapa lagi nih? siapa lagi? nah dari situ Alhamdulillah setelah saya berdoa terus langsung tawasulan baca Al-Fatihah semua dan Alhamdulillah dia agak sedikit tenang udah agak-agak tenang lah gak terlalu seperti tadi kan nah saat itu kita ajak bicara pun dia masih belum mau tuh belum bisa masih diem nah setelah sekitar 15 menit nah hampir antara 15 atau setengah jam lah kita tanya kenapa nah ternyata dia itu ditunggu sama Mbah dia bilang gua tunggu sama Mbah gua tunggu sama Mbah kata dia gua hari ini gara-gara lu semua nih kata dia gara-gara lu semua gua harus ada disini kata dia gua ditungguin sama Mbah nih gua gak boleh kemana-mana gua ditungguin makanya lu semua minggir nah tiba-tiba dia ngamuk lagi tuh ngamuk lagi sempet kita ikat lagi nah saat itu salah satu temen kita yang namanya Rizky dia keluar tuh keluar tenda gak lama langsung masuk lagi buru-buru gitu masuk lagi buru-buru saya bilang lu kenapa kik enggak gak apa-apa mungkin ya saya gak ngerti juga ya kenapa mungkin saat itu lu kenapa enggak dia gak mau ngomong ada apa terus kejadian seperti apa gak apa-apa ngomong nah setelah itu coba dia mungkin agak sedikit ngeri atau apa ya dia diam sedikit diam juga gak lama temen saya juga keluar lagi satu wawan itu keluar sama kejadian seperti itu gak lama langsung masuk lagi langsung masuk lagi tapi karena saya aneh juga gitu aneh coba saya paksa kenapa memang padahal keluar kenapa kok bisa seperti itu setelah apa saya tanya itu dia akhirnya wawan itu mau jawab di depan itu ada orang dia bilang orang maksudnya apa mungkin pendaki lain bukan saking takutnya si wawan itu sambil bercita sambil panik lah ada agak ngeri gitu ya agak panik sambil apa kayak merinding gemeteran gitu juga dia akhirnya cerita di depan ada orang akhirnya coba saya beraniin diri saya keluar dan di saat itulah ini ya saya gak tau lagi ya mungkin dari badan saya atau seperti apa itu di depan tenda itu ada satu sosok dia gak tua sih ya sekitar kalau untuk kita ya 40-50an lah itu duduk di atas batu sambil pegang tongkat dengan ikat hitam disini ikat hitam disitu nah saat saya keluar saya kaget juga karena saat itu pendakian memang ada cuma jauh dari kita nih teman-teman pendaki yang lain dengan apa ya udah dari apa saya beraniin diri tuh beraniin diri kesitu cuma anehnya gak bisa saya gak bisa ngedeket ke orang itu gak bisa ngedeket gak bisa ngedeket dan posisi si orang tua itu juga dia cuma duduk aja cuma duduk pegang tongkat itu akhirnya karena teman-teman juga panik takut juga gak ada yang keluar akhirnya saya nunggu di luar disitu di luar tenta itu di luar tenta nah disitulah ada kejadian lagi Jeffrey ini ngamuk lagi nih ngamuk lagi dia bilang gua dipanggil sama Mbah lu semua jangan ikut campur gua ini disuruh tinggal disini suruh ngejagain disini gitu suruh ngejagain disini nah saat itu saya coba lagi beraniin diri lagi saya inget ada ada pelajaran juga lah dari rumah itu dari keluarga coba saya mungkin ini loh yang namanya mediasi lah sama alam gaib gitu akhirnya saya coba itu tapi sempet lari-lari lagi nih lari-lari lagi dan coba saya fokuskan lagi mediasi dengan disana dan ternyata Jeffrey itu dia mau diambil untuk tinggal di surya kencana itu nah kita juga gak tau si Mbah itu siapa intinya saat itu dia Jeffrey ini harus ada disitu nah jadi komunikasi itu setelah Jeffrey itu ngamuk lagi Jeffrey itu ngamuk lagi dia bilang ditunggu sama Mbah lu semua jangan ikut campur ini urusan dia gitu kan jadi ternyata nah disitulah langsung inisiatif saya untuk yang namanya saya bilang ternyata seperti ini mediasi untuk dengan alam gaib saat itu juga karena saya juga belum pernah ya itu kan ketemu sampai mahluk lalu itu belum pernah ketemu nah disitu dia ngancem kita nih Jeffrey itu harus tinggal disitu harus tinggal disitu itu karena panik juga temen-temen saya juga tambah agak ngeri juga karena apa nih ya apa yang harus gua lakuin kalau emang misalkan temen-temen temen gua ini satu memang gak bisa pulang gitu kan tau jawab kita gimana gitu nah dari situ coba saya apa namanya tawasulan lagi saya tawasulan lagi saya berani indiri itu di depan tenda sendiri tawasulan lagi nah disitulah dia bilang dia itu kenapa kata dia satu saat pendakian itu karena kan sewaktu itu pendakian agak jauh-jauh tuh ya karena ini saya gak tau nah mungkin dia buang sampah atau apa sembarangan gitu terus mungkin ada bahasa dia emosi atau lelah seperti apa nah jadi si Jeffrey ini mau diambil untuk jadi penghuni di Suria Kencana itu bahasanya seperti itu nah setelah saya langsung apa namanya mediasi itu kayak dengan cara kalau saya sih karena mungkin untuk berbicaraan cuma waktu itu belum ngerti lah kita gak bisa saya banyak berdoa tawasulan semua saya tawasulan itu saya panggil semua gitu panggil gitu dengan Prabu Siliwangi Prabu Kian Santang terus termasuk wali-wali Allah saya panggil semua disitu nah ternyata disana adalah ada ada saya gak ngerti itu yang saya panggil atau memang termasuk penghuni disana juga jadi seperti dia itu kayak komunikasi nih berdua nih komunikasi dan dan akhirnya tiba-tiba yang bukan yang bapak-bapak itu ikat pala itu ya tapi yang datang itu seperti berbisik ke saya besok pagi jam 7 itu harus pagi harus sudah pergi dari gunung gede kalau enggak teman kita itu mas Jeffrey itu harus tinggal disana jadi saya gak ngerti loh atau maksudnya apa badannya memang tetap disana atau hanya ruhnya aja gitu nah saat disitu gak tahu tuh bisikan itu kayak samar tapi jelas gitu mau selamat pagi harus langsung turun langsung turun nah akhirnya setelah itu coba saya tenang saya gak berasa lah karena saya takut juga panik juga akhirnya berdoa terus saya baca baca apa aja lah yang saya bisa baca terus dan mungkin sedikit Alhamdulillah itu di tenda itu agak tenang lah temen kita agak tenang langsung saya gak berasa juga saya gak tidur juga dan sampai pagi itu pagi itu tenang langsung coba saya bangunkan langsung dari situ kita langsung langsung apa prepare untuk beres-beres akhirnya udah lah gak usah dilanjutkan daripada kita juga gak tahu cuman saat itu kan temen-temen kita gak ada yang berani nih untuk ngomong ada ini ada itu saya gak berani kan cuman saya bilang gak bisa deh aduh pokoknya harus sekarang juga pulang gak bisa besok-besok lagi kita gak bisa dilanjutin lagi dan akhirnya setelah kita prepare nah di atas itu entah gak tahu nih si bapak-bapak yang pakai itu juga kayaknya walaupun siang waktu itu kayaknya masih ada gitu jadi kita bayangan kayak sempit bayang-bayang itu ada sampai akhirnya pagi itu kita langsung turun itu kayak kayak dikawal dari atas sampai ke bawah itu kayak apa kayak semacam harimau atau kumbang atau apa jadi pendakian itu anehnya temen-temen ini gak ada yang ngerasa capek dari atas itu gak berjalan kayak pendaki-pendaki lain kita lari terus lari-lari kecil terus sampai ke bawah itu dan biasanya kan dari putri kita gak balik jalan kita pendakian tapi kita seberang ke ke kawahnya kita turun ke Cibodas jadi kita masuk pendakian nah anehnya juga ya itu berangkat itu kita lama tapi pulang itu kita hanya 3 jam 3 jam karena memang kondisinya hampir kita gak ada istirahat dan itu keadaannya lari-lari kecil lah lari kecil terus jadi kita kayak diikutin terus memang ya karena bisikannya itu harus hari ini juga gitu dan alhamdulillah nya kita sampai Taman Cibodas dan disitu ya alhamdulillah gitu jadi semua jadi kayak kayak gak terjadi apa-apa gitu semua jadi kita tadinya kita main diem-dieman gitu kan saat naik itu udah diem-dieman pas saat disitu ya kita seperti normal lagi gitu normal kita kita kayak gak ada masalah kita gak diem-dieman gitu jalan bareng disitu dan alhamdulillah nya dari situ ya kita bisa selamat temen kita itu kan ya mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya mas ya mas ganis ya jadi saat itu kan ya memang awal kita nih mau bikin organisasi lah mau buat organisasi di kapus nah karena mungkin niat dari awal kita juga kalau baru kenal nih belum begitu dekat karena niat kita memang kita mempersatukan dan kita mau tahu nih pengen tahu sifat masing-masing gitu ya sifat masing-masing dan ya alhamdulillah jadi dari tadinya kita seperti kayak gak kenal gitu kan setelah dari sana ya kita jadi kayak lebih dekat gitu lah jadi gak ada gak ada bahasa yang tadi saya bilang apa namanya diem-dieman atau seperti itulah jadi setelah dari sana turun pas sampai Ciboda situ ya semua kayak gak ada masalah apa-apa semua kayak mas Jepri misalkan yang dia kejadiannya tertimpa sama dia pun dia kayaknya jadi happy gitu kan terus untuk mas Wahyu juga semua sama jadi kayak gak ada yang masalah yang kita lewatin ini hilang begitu aja gitu hilang begitu aja kita itu jadi lebih dekat lah lebih akrab untuk bercanda seperti itulah jadi hilang seperti itu kalau pesan saya sih mungkin karena apalagi kita lah untuk penggiat alam ya untuk apalagi pencinta alam yang memang kita punya kode etiknya seperti apa itu pendakian satu ya kita harus jaga kelestarian alam itu sendiri jangan berbicara asal juga jangan buang sambah semarangan dan mungkin ya lah lebih safety untuk pribadi juga kita masing-masing lah nah sahabat misteri kita baru saja mendengarkan pengalaman gaib dari saksi misteri pada episode kali ini semoga kita tetap menyadari selain kehidupan nyata ada kehidupan yang tak kasat mata terus dukung channel saksi misteri agar kalian tetap berhubung bersama kami terima kasih dan salam tak kasat mata terima kasih Terima kasih telah menonton